Final preview Battle Troop Defense S5 episode 96 Tabrakan dua kekuatan besar dari teratai api tiga warna dan tinju rak rasa petir Hasil akhirnya formasi penjara petir surgawi hancur Tiga penantua pavilion angin petir beserta jajarannya terluka parah dan memilih untuk melarikan diri Namun sebelum itu, Sioyan memberikan pukulan spiritual pada tiga penantua Dan mengambil tiga cincin penyimpanan mereka yang berisikan tiga bagian gulungan tubuh tiga iribu ilusi petir Sioyan kemudian melihat Hong Tianxiao melukai di mozi Dia segera melancarkan serangan dari belakang dan akhirnya membunuh Hong Tianxiao Tubuhnya diambil dan jiwanya dimasukkan dalam botol Kemudian Sioyan berpanitan pada keluarga Han Setelah itu Sioyan mengalami sakit di tubuhnya karena ada sisa jiwa spiritual di tubuhnya Karena sering meningkatkan kekuatannya secara berlebihan Kemudian Sioyan mempelajari dan menggabungkan kata-kata petir dalam empat gulungan tubuh tiga ribu ilusi petir Namun hasilnya nihil Karena Sioyan masih belum bisa memahami konsep pelatihannya Akhirnya Sioyan meminum pil huang perkasa dan menerobos dohuang bintang sembilan puncak Jika proses kultivasi ini tidak disekip guys Setelah itu Sioyan pergi ke kota transformasi Tulang Dan mendapatkan berita tentang pegunungan mata surgawi Setiap beberapa tahun akan muncul fenomena alam yang disebut kolam darah surgawi Ini memungkinkan Sioyan memiliki peluang besar menerobos dozong Kemudian Sioyan beristirahat di penginapan Dan mendengarkan orang-orang berbicara tentang perebutan 10 orang yang dapat memasuki kolam darah surgawi Dan juga kompetisi pavilion surgawi Dimana setiap generasi muda elit memamerkan kemampuannya Namun ketika topik pembicaraan berpindah ke Sioyan Tiba-tiba Pak Tua muncul mendekati Sioyan dan duduk di dekatnya Siapa lagi kalau bukan Fethian Dikarenakan endititas sudah terbongkar Sioyan langsung meloncat dan melancarkan serangan penguasa suai yang diselimuti api surgawi Tapi itu mudah dihentikan oleh Fethian dan mengetahui api surgawi Sioyan adalah penggabungan Fethian sangat tertarik dan ingin memilikinya Memanfaatkan keributan itu Sioyan langsung melesat pergi dengan gerakan 3000 petir dan dikombinasikan dengan sayap tulang hingga maksimum Yang kemudian terjadilah pertarungan antara Tianhou dan Fethian untuk mengulur waktu Sioyan melarikan diri Dan apa yang akan terjadi selanjutnya sulit untuk dibayangkan oleh Fethian Ingat nanti malam rilis Bagi yang masih bingung mau nonton di mana Silahkan gabung grup telegram Linknya sudah ada di bawah deskripsi video ini Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Terima kasih telah menonton!